ada masalah, minta sama Allah berdoa sakit, berdoa sama Allah punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah ikhtiar itu ketika kita amalkan seperti itu baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi SAW jika anda mampu mengamalkan satu surah ini saja inilah hasil ketika Nabi selesai kemudian menulikan surat terdengar seseorang berdoa kata Nabi, anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi yang kalau disebutkan nama itu di awal doa maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan semua permintaan akan dijawab ada dalam Quran surah keempat seperti telah kita tuntaskan di pertemuan lalu ayat ke-69 siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya jadi mengikuti manhaj orang-orang ini menjadikan mereka model dalam kehidupan itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul jadi kalau Bapak Ibu ingin nikmat hidupnya ingin mudah hidupnya ingin dapat solusi dari setiap persoalan yang dialami kata Allah ikutilah model orang-orang hidup ini ikuti golongan ini dan mereka itu teman terbaik yang bisa dijadikan panutan jadi kalau anda ingin berusaha menjadikan panutan dalam hidup maka orang-orang ini modelnya ketika kita turunkan model hidup orang ini menjadi panduan kehidupan kita maka itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul jadi kata Allah ikuti orang ini kata kita siap ya Allah kami ikuti pola hidup orang ini maka ketika kita mengikutinya turun kalimat pertama pebukanya siapa yang dapat menaapi Allah dan Rasul siapa mereka ini maka mereka inilah yang dikumpulkan dengan beberapa golongan-golongan berikut siapa mereka ini orang yang membenarkan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan wasyuhada golongan para syuhada yang telah kita bahas di pertemuan lalu wassalihin dan golongan orang-orang soleh yang gemar mengoleksi amal soleh dalam hidupnya maka silahkan turunkan jadi role model dalam kehidupan ya saya pernah sampaikan pada anda di awal-awal jumpa kita membahas tentang ayat ini Nabi banyak dikisahkan dalam Al-Quran mulai dari kehidupan Nabi Adam ya bagaimana memulai hidup di tempat baru kalau diturunkan itu indah Pak Bu anda baru berumah tangga atau baru pindah komplek pindah daerah bagaimana memulai hidup di tempat itu bukankah diturunkan kisah Nabi Adam dalam membina awal rumah tangga di situ ya kemudian memanage keluarganya kalau ada perselisian bagaimana diselesaikannya kalau ada kekurangan bagaimana melengkapinya mulai kemudian kemasan Nabi Nuh yang satu taat yang lainnya kemudian mulai menyimpang bagaimana mendakwahi mereka ada mulai kemasan Nabi Ibrahim mulai kemasan Nabi Musa kemasan Nabi Daud Sulaiman sampai dengan Keisa kemudian diselingi dengan kisah Nabi Ayub ketika merasakan sakit disempurnakan dengan kisahnya Nabi Yunus ketika dijahili di lingkungan pekerjaan kemudian juga ditambahkan dengan kisah Nabi Zakaria ketika berumah tangga belum dapat keturunan ada semua kan siapa yang gak pernah sakit di sini pasti sakit bukankah ada yang sudah berkeluarga belum ada keturunan pasti ada bukankah ada orang yang kemudian berbisnis ada banyak saingan yang kadang melukai pasti ada makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti dari mulai bacaan zikirnya doa-doanya cara menyikapinya sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya ada dan yang paling indah semua aktivitas Nabi Nabi itu itu semuanya dikumpulkan oleh Allah kepribadiannya keteladanannya pada satu orang Nabi saja Nabi Muhammad SAW makanya beliau sempurna turun langsung Quran surah keempat di surah yang sama ayat 163 Muhammad SAW kami telah berikan wahyu kepadamu yang wahyu ini telah kami berikan kepada Nabi Nuh rasul pertama yang bertugas di bumi dan semua Nabi setelahnya jadi wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh itu sama dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad cuman perbedaannya ini yang paling menarik wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad adalah kumpulan dari semua wahyu yang pernah disampaikan pada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya mengumpul satu pada contoh ajaran bimbingan Nabi Muhammad SAW makanya silahkan anda cek Nabi Ayyub sakit bukankah Nabi Muhammad juga sakit dan saat sakit Nabi mengajarkan doa bahkan kata Nabi kalau ini dibacakan dosa diampuni ya ada seorang Nabi yang pedagang pekerja bukankah Nabi juga pernah berdagang ya kan ada Nabi Ibrahim pernah dilempari diusir bukankah Nabi Muhammad dilempari di taif dan diusir dari Mecca ada semua Nabi Musa menghadapi Fir'aun bukankah Nabi Muhammad menghadapi Fir'aun di masanya Abu Jahal yang lain-lainnya dikejar-kejar Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah kan Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai bersembunyi di Guathur ada semua jadi Nabi Isa diancam dibunuh maulisalib Nabi Muhammad dikejar oleh seratus pemuda pasukan khusus ada semuanya jadi cukup satu orang Nabi Allah utus untuk seluruh mahluk di muka bumi dan beruntungnya beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW sempurna dirawat oleh Allah dengan sempurna bahkan diantara kesempurnaannya pernah diuji dengan penyakit Nabi Ayyub minta dulu sama Allah disembuhkan Nabi Muhammad sakit obatnya sudah ada dalam dirinya Nabi Muhammad saya tunjukkan pada anda diantara kesempurnaannya supaya paham kita cara memahaminya Nabi Muhammad pernah diuji dengan sakit mata orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tak paham hadis menilai itu sebagai A'ib yang melekat itu orang belum paham tapi orang-orang yang mengerti kesempurnaan keadaan Nabi Muhammad SAW dia memahaminya dengan cara yang sangat luar biasa Nabi dibawa kemudian oleh pamannya untuk berobat ketika datang kemudian kepada seorang Tafib yang paling menarik apa komentarnya dan dia mengetahui apa jawabannya kenapa kau repot-repot carikan dokter untuk menyembuhkannya carikan Tafib untuk mengatasi penyakitnya ini manusia manusia istimewa obatnya sudah ada dalam dirinya sendiri cukup keluarkan ludahnya oleskan di matanya maka sembuh seketika matanya maka ditunjukkan langsung pada saat itu dimintakan cewak keluarkan ludahmu keluar ludahnya kemudian dilapkan di matanya selesai dan sembuh penyakitnya untuk menunjukkan bahwa sempurna keadaannya makanya saat lahir sesuai dengan ajal ayah sudah tidak ada kemudian ibu cuma sebentar wafat kakek cuma sebentar wafat paman kemudian wafat kenapa sesuai ajal ini wafat salah satu hikmahnya kenapa lahir sejarah supaya Nabi Muhammad s.a.w. disampaikan pesan indahnya bahwa beliau hanya akan langsung dirawat oleh Allah s.w.t dan tidak tergantung dengan makhluk coba lihat Bapak ibu sekalian Nabi Musa mau berdakwah kepada Fir'aun berdoa dulu kan masih ingat doanya Rabbi syrahli wa yasirli wahdun okdatan yafqahu lihat Nabi Musa a.s. akan berdakwah kepada Fir'aun yang dahsyatnya luar biasa berdoa Rabbi syrahli sadri Ya Allah lapangkan jiwaku sehingga ketika mereka Fir'aun melempariku dengan kata-kata aku bisa bersabar karena jiwaku lapang Rabbi syrahli sadri minta dulu baru dikasih Nabi Muhammad tidak minta langsung turun ayat alam nashrahlaka sodrak Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri Ya Allah mohon lapangkan hatiku Nabi Muhammad tidak minta turun ayat alam nashrahlaka sodrak bukankah sebelum kau minta aku sudah lapangkan hatimu makanya Nabi Musa dimarahi Fir'aun bisa sabar Nabi Muhammad dilempari dengan batu bukan kata-kata lagi lebih sabar wa yasirli amri minta ringankan urusanku Nabi Muhammad tidak minta turun ayat wa nuyassiru kalili yusrah Nabi Isa buah jejaknya banyak di tangannya oles sembuh masya Allah banyak sekali penyakit semuanya sembuh dengan izin Allah hidup yang mati tepuk mati tapi berapa yang yakin dengan kenabian beliau lantas memutuskan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Allahu Akbar cuman kalimatnya turun toha yang paling keras sekalipun langsung masuk Islam dan itu kalimat bukan diucapkan oleh Nabi pada saat itu cuman diajarkan kepada sahabat yang terbatas saudarinya Umar mengucapkan terbangar toha masuk Islam Nabi Isa udah usap-usap udah bangunin orang dari kubur dengan izin Allah gak beriman juga sebagian besar Nabi Muhammad s.a.w. maka dari itu keluarkan tuntunan modelnya saya ingin kenapa saya ungkap sedikit ini jangan-jangan kita bahas panjang-panjang ini belum kita keluarkan coba kan tuntunan Nabi itu banyak dari bangun tidur sampai tidur lagi ya coba keluarkan kemudian tuntunan itu mulai hari ini pekan depan sepekan belajar cara bangun tidur dulu ala Nabi besoknya nanti cara makan besoknya cara berjalan nanti keluarkan bab rumah tangga bab pekerjaan bab pemerintahan bab sakit bab pengobati ada semuanya cari bukunya imam al-bukhari yang saya al-bukhari disitu terkumpul 97 bab tinggal kita mau memulai dari yang mana baik demikian juga dengan suddiqin dengan syuhada dengan solehin kita ikuti mereka itu maka digolongkan dalam orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul sebelum masuk kepada kalimat selanjutnya sebelum masuk ke sana maka saya ingin sempurnakan dulu dengan satu kalimat jika sudah semua itu kita siapkan model petunjuk dari Nabi turunkan dari kalangan suddiqin suddiqin itu sederhana setiap anda baca Quran yakini amalkan suddiqin itu misal saya mau baca dulu nih saya pengen jadi orang ikhlas baca oleh ikhlas misal kulhu wallahu ahad allahu selamat lam yalid walam yakullahu lihat terjemahannya lihat keterangannya yakini itu jangan ragu dan praktekkan dalam hidup kulhu wallahu ahad katakan hanya Allah yang esak sudah berarti jangan katakan yang lain-lain komit dengan tawahid itu komit dengan keislaman kita jaga betul dengan baik Allah Allah tempat bergantung serahkan semua urusan kepada Allah ada masalah minta sama Allah berdoa sakit berdoa sama Allah punya persoalan gantungkan diri kepada Allah ikhtiar itu ketika kita amalkan seperti itu baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi s.a.w. jika anda mampu mengamalkan satu surah ini saja inilah hasil inilah rahasia ada seorang sahabat hadithnya sahih dikutip kemudian oleh sayyid kutub dalam kitabnya alaqaid al-islamnya syekh muhammad nasiruddin al-albani pun mensahihkan hadith ini ketika Nabi selesai kemudian menuliskan salat terdengar seseorang berdoa perhatikan doanya doanya menggunakan pembuka surat al-ikhlas saking yakinnya sudiq dengan ayat ini dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya dia membuka doanya dengan surah ini saking yakinnya dengan surah ini perhatikan kalimatnya hadithnya sahih kata orang ini ya Allah saya menyaksikan meyakini ya Allah bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan yang wayak dipertuhankan dan disembah aku meyakini bahwa satu-satunya engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan engkau tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu bagimu aku gak minta banyak ya Allah aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku begitu selesai kalimat itu diucapkan terdengar oleh Nabi apa keterangan Nabi nya perhatikan kalimatnya tahu gak anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi apakah engkau paham engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa kata orang ini Ya Rasul saya gak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui ini Adam Adam walaupun gini kalau anda sedang mengerjakan sesuatu dan anda paham dengan itu kalau ada orang lebih pintar daripada kita Ustaz Ulamah apalagi Nabi nanya pada kita maka Adamnya bilang aja gak tahu karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya kalau kita jawab saya tahu ya Rasul gak akan nyampe kalimatnya nanti kalau anda sedang mengerjakan sesuatu zikir misalnya Tanya Ustaz datang Ustaz Masya Allah Pak dikirnya bagus banget tahu gak maksudnya tahu lewat tuh Ustaz bilang aja belum Ustaz Allah Rasul Oh begitu kalau belum kenapa dibaca ya saya pernah dengar saja maka diterangkan begini maksudnya Pak begini anda dapat ilmu baru makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah bilangnya Allah Rasul Allah Rasul supaya dapat ilmu baru itu diantara rumus di ilmu hadith ini kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan tabiin bukan banyak tahu semua bahkan saat ditanya buka google dulu yaudah ngapain ada Ustaz Allah Rasul maka apa jawab Nabi lakud da'auta bi asma illahil a'azam di riwayat lain bismillahil a'azam iza du'ya biha ajab wa iza su'ila biha apa tahukah anda kata Nabi anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi nama-nama Allah yang tertinggi nama Allah yang tertinggi nama tawahidnya al-ahad nama tertinggi karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan dikuduskan dengan nama ini Allah disembah dan dengan nama ini Allah dipertuhankan kata Nabi anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi yang kalau disebutkan nama itu di awal doa maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan semua permintaan akan dijawab tapi apakah semua orang yang membaca doa itu di awal dengan surah akan dijawab belum tentu kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya orang dulu minta dijawab orang sekarang sama kalimatnya ya Allah lancarkan rizki saya tetap saja lambat dari atas kenapa? karena inti ayat itu tidak diperhatikan dulu diyakinkan dalam jiwa kita benarkan ayat itu amalkan pakai dalam doa jadi tidak diperhatikan dulu